Ustaz apakah ada hubungan madhab dalam perpecahan umat? Jawabannya tidak Kalau masalah fikih, jangankan zaman sekarang 4 madhab Di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan fikih di kalangan para sahabat Jadi saya ulangi Yang dimaksud dengan 72 golongan itu adalah penyimpangan dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah usul Masalah amul kulli Tadi saya sudah nukilkan perkataan Ashatibi rahimahullah ta'ala Bukan masalah fikih Kunut gak kunut Bukan masalah itu Apakah sahabat mengkafirkan khawarij? Setahu saya tidak Para sahabat tidak mengkafirkan khawarij Oleh kerana Ali bin Abi Talib Waktu memerangi mereka Ali tidak mengambil harta mereka sebagai gonimah Dan Ali bin Abi Talib tidak menawan istri-istri mereka sebagai budak-budak tawanan Tetapi dimuamalahi seperti kaum muslimin yang lainnya Kata Ali bin Abi Talib Waktu ditanya Aku farun hum Apakah mereka orang-orang kafir khawarij? Kata Ali Mereka justru lari dari kekafiran Apakah mereka orang-orang munafik? Bukan orang-orang munafik Lelah yadukurunallah illa qalila Mereka tidak berdikir kepada Allah Kecuali cuma sedikit Ada pun orang-orang khawarij Mereka ibadahnya luar biasa Mereka saudara-saudara kerja Tapi melanggar Memerontak Maka diperangi Jadi Ali bin Abi Talib tidak mengkafirkan apa? Khawarij Tapi demikian saja kajian kita Kurang lebihnya saya maaf Sub indo by broth3rmax